Oke, kita teruskan cerita kita sendiri, yaitu tentang seorang suami yang dimintain 18 juta saat istrinya meninggal dunia. Dan sangat menjadikan sekali, saya tidak ingin itu adalah fitnah. Saya juga tidak ingin itu tidak nyata. Sekali lagi, saya hanya ingin menginginkan kenyataan, apakah benar yang disampaikan oleh keluarganya, apakah tidak. Karena saya tidak ingin terjadinya fitnah-fitnah, dan saya tidak percaya ini adalah salah satu PT yang ada di kendal. Salah satu PT yang ada di kendal, almarhumah sudah meninggal pada bulan Februari. Jenazah sudah dipulangkan, dan PT meminta uang sebesar 18 juta. Setelah mencoba berkomunikasi, pada kenyataannya, keluarga sekarang dimintain hanya 10 juta. Tapi ini sungguh tidak adil, karena kita sebagai pekerja migran yang ada di luar negeri, kalau kita punya utang pun utang kita gugur. Jadi saya akan menggali lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, sebentar ya. Tentang keadaan ini, karena saya tidak ingin keluarga yang ditinggalkan memiliki beban, padahal istri yang bekerja sudah meninggal dunia. Jadi saya akan mencoba untuk menelusurinya, apa yang terjadi. Saya akan mencari ya, saya akan terus mencari, dan saya butuh bukti-buktinya. Mungkin karena hari ini hari Minggu. Halo Pak Ses? Sibuk enggak Pak? Sibuk enggak? Bapak minta maaf, karena ini ada salah satu pekerja migran yang sudah meninggal dunia bulan 2, jenazah sudah dipulangkan, tapi keluarganya dimintai uang oleh PT, Pak. Lapor ke siapa? Sudah, Pak. Oke, siap. Oke, siap. Siap, siap. Terima kasih. Iya, Pak. Enggak Pak, saya mboking tiket, Pak. Saya mboking tiket sendiri. Saya mboking tiket sendiri saja. Nanti saya kasih. Iya, Pak. Oke. Siap, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi saya harus melaporkan lagi dan sebentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini banyak sekali baladanya. Saya akan terus mencoba yang terbaik. Halo Bapak, lapor? Baca SMS saya enggak Pak? Barusan? Oke, salah satu pekerja migran kita baru satu bulan di Hongkong dan meninggal dunia, jenazah sudah pulang, dipulangkan, urusan sudah selesai, tapi PT meneror keluarga untuk membayar 18 juta dan sekarang dikurangi menjadi 10 juta Bapak. Sudah saya kirimkan Pak datanya. Segera Pak, soalnya keluarganya diteror setiap hari harus laporan datang ke PT, daerah kendal Pak PT-nya. Siap, terima kasih Bapak. Terima kasih. Siap. Oke. Seperti yang saya katakan, saya akan mengusut tuntas masalah seperti ini. Saya tidak akan melepaskan orang-orang yang mencoba mezolimi. Saudara-saudara saya, apalagi keluarganya sudah meninggal dunia, kalian masih tega mau makan uang mereka yang meninggal dunia. Saya tidak mengharapkan santunan dari meninggalnya seorang pekerja migran. Saya tidak mengharapkan santunan tersebut. Tapi tolong, sekali lagi tolong, jangan mengatasnamakan PT, jangan mengatasnamakan apapun. Ibu, engkau bebani keluarganya untuk membayar. Setahu saya kalau di Hongkong, orang meninggal dunia pun sudah lunas utangnya. Ini seorang pekerja migran, keluarganya dituntut untuk membayar 18 juta. Dan suaminya meng-SMS sama saya, mohon pertolongannya Ibu, minta ganti rugi 18 juta. Katanya buat santunan kematian, jadi saya harus bayar 10 juta. Sedangkan duit segitu banyak sekarang besar buat saya, Bu. Ini istri saya meninggal di Hongkong, Bu, tanggal 24 bulan 2, 2024 di Satin. Saya belum spill PT-nya ya, jadi sekali lagi saya bisa larang kalian untuk masuk PT seperti ini. Tidak seharusnya PT-PT seperti ini ada. Tidak seharusnya PT-PT seperti ini menganiaya atau menzolimi. Jangan macam-macam, saya sudah katakan jangan macam-macam sama rakyat kecil. Saya sudah katakan, kita ada red carpet yang diberikan ke saya, tapi bukan saya yang melalui jalannya. Saya cuma menyampaikan saja apa yang ada di kalian dan saya akan infokan pada pejabat pemerintah. dikendal. PT dikendal. Jadi untuk sementara ini, karena suaminya belum bisa dihubungin, kita beralih ke acara yang lain ya. Jadi kita beralih ke acara yang lain. Ada lagi cerita-cerita terbaru. Sudah nggak jelas lagi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.